Hai, ketemu lagi dengan saya Idul Fikri disini Dan hari ini masih dengan suasana yang berbeda Dari biasanya, karena sekarang aku lagi ada di Pinggir Pantai Hari ini aku memang sengaja membuat video yang agak berbeda dari biasanya Kalau biasanya kita reaksiinnya di rumah Ataupun di studio Kali ini aku bikin video reaksi agak sedikit berbeda Karena aku pengen bikin suasana yang baru lagi Suasana yang lebih segar Jangan gak bosan kalian semuanya buat nonton video reaksi dari aku Terima kasih semuanya buat teman-teman yang selalu nonton channel aku ya Nah, aku juga mau ucapin terima kasih Buat VXD yang telah ngasih informasi ke aku Kali ini dari Ajeng Moncil 1312 Dia gak DM ke aku, ngasih informasi Kalau ada video dari Ponyo Nyanyi ini lalu salah mencintai di inbox Dan ini dia ngasih link instagram dari Ines underscore VXD underscore HK HK ini Hong Kong kan ya? Kalau HK benar gak sih? Ini gak VXD HK itu Hong Kong kan? Nah, kali ini aku langsung aja nge-reaksiin lagu Salah mencintai di inboxnya Onyo Wah, inboxnya Onyo Onyo di inbox maksudnya Tapi sebelum itu Buat teman-teman yang belum subscribe channel Aidilfikri Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya ya Ini ada tuh Aidilfikri Terkandul ya Subscribe Langsung aja kita tontonin Onyo Nyanyi ini lalu salah mencintai di inbox Vibramnya dilembutin dan itu rasanya enak banget Aku udah sering banget denger lagu ini Tapi kenapa sekali Onyo nyanyi lagu ini tuh rasanya enak banget ya Bener-bener rasanya yang Jijip banget rasanya Ah, enak Kalian coba dengerin lagu ini sambil mermin mata Itu rasanya bener-bener yang lebih enak lagi Lebih dalam lagi rasanya konsentrasi kalian dengerin Suara Onyo disini Yang Kesedihan yang tuh nampak banget Aku salah Itu bener-bener kelihatan banget ketedihan suara Onyo disitu yang bener-bener kayak Nih salah nih suka sama elu gitu Tadi udah jarang banget mau nyanyiin ini ya Tadi yang mencintai dirimu biar aku yang pergi melupakan semua rasa ini Aku suka banget bagian Aku suka banget bagian Tadi yang mencintai dirimu ya Itu bener-bener yang tak-tak-tak Langkah tangga nadanya tuh tak-tak-tak-tak Tulunya tuh enak banget Dan Onyo tuh selalu mulus main disitu Nggak pernah aku denger Onyo yang keleset nadanya itu nggak pernah Pas sih pak-pak larinya tuh tak-tak-tak-tak-tak-tak Bener gitu stepnya itu bener Salah Salah kita Gimana ya Dengerin lagu ini Kayak itu Kita yang ngerasain gak sih Kalau kita tuh salah suka sama orang Padahal tuh kita tuh gak ngalamin Tapi dengan Onyo nyanyi Berasa kita yang ngalamin lagu ini Saking enaknya Onyo tuh ngebawainnya Di sini Onyo masih biasa ya Belum ada improvisasi dari Onyo sama sekali Di sini Masih normal aja nyanyinya Biasakan Onyo tuh hobi banget ya Berimprovisasi dimana-mana gitu kan Apalagi lagu ini yang udah hafal mati Di baratnya Onyo Pasti lebih gampang gak untuk improvisasi Tapi di sini dia masih menahan Belum ada improvisasi Di sini masih santuy Onyo nyanyi ini ya Suka musik atas Di sini kok onyo gak Improvisasi waktu dia latihan sama kau Uji ya Aku nunggu improvisasi itu dinyanyiin Gimana ya waktu itu ya Aku ingin kau bahagia Walau tak bersamanya Aku coba tukar bahagia Kau gak salah ya seperti itu Seperti apa Waktu latihan dia pakai itu enak loh Ini kenapa dia gak dipakai ya Pas acara ilmu Kenapa gak dipakai Bagian terberat dari lagu ini juga Dilewati sama uji dengan sangat mulus Palset dengan harian tinggi banget Aku nyanyiin dengan Palm and Doll banget Mulai Agus salah Salah mencintaimu Ternyata Yang punyanya juga di Cengkok lagi sama Onyo Udah mulai berkeriting-keriting ini Onyo Udah gak tahan kayaknya nih Pengen improp nih kayaknya nih Kalian itu pak gian biar aku yang kalau menunjukkan diri ya dengan emosinya itu emosinya itu ngebantu banget ke suaranya jadi penekanan lagi emosi ekspresinya sama emosi suaranya jadi bener-bener menunjukkan rasa yang biar gue yang pergi nih tapi bukan yang mewek yang gue yang pergi nih ini juga bagian tersulit di lagu ini bagian yang nadanya tinggi banget dan onyong harus bercengkok disini tadi aku udah agak-agak takut nih mana ya tadi aku salah salah maafkanlah aku lalu cintai gimana tadi aku lupa ya bagian mananya ya tapi itu memang bagian tersulit juga di lagu ini ada banyak banget tantangan di lagu ini ini adalah tantangan terberat bagian ini part ini adalah bagian terberat di lagu ini karena onyong harus menjangkau nada tinggi dan dia harus meliukan lagu itu nada itu diliukan harus bermain falset juga di nada tinggi ini sedikit aja dia salah atau ngelek sedikit aja itu udah miss semuanya dan rusak lagu ini sebagus tak apa pun kita nyanyi itu saat bagian kelimaks ini hancur hancur semua di mata orang biasanya seperti itu bagian kelimaks itu harus mulut dan itu harus yang boom dan ini bener-bener boom banget oh my god oh my god meleleh cuy meleleh gue gue di pantai ini pantai ini gue meleleh di pantai ini bener-bener yang yang gak diragukan lagi sih memang suaranya onyo lagu singlenya onyo sendiri lagu yang udah hatam mati onyo pasti akan tahu lagu ini dan ya kita juga tahu ya ya lagu ini seperti apa dan sering banget onyo udah nyanyi ini mungkin udah yang ke berapa puluh kali untuk nyanyi lagu ini salah mencintai ini dengan berbagai macam cara berbagai macam aransemen juga dia pernah nyanyiin entah itu hanya dengan piano hanya gitar aja nyanyi tanpa musik pun dia pernah ngelakuin lagu nyanyiin lagu salah mencintai ini dan setiap kali dia nyanyi lagu itu rasanya gak pernah hilang itu yang aku salut rasanya itu gak pernah yang turun naik turun naik turun naik biasanya kan ada penyanyi yang nyanyi awal itu rasanya enak banget habis itu rasanya mulai turun itu naik lagi turun lagi jadi modelnya kayak gini nih rasanya naik turun naik turun tapi onyo ini gak rasanya itu dari awal itu udah dibangun sama dia dengan sangat lembut dan enak banget makin ke atas memang itulah kehebatannya onyo itu makin klimaks nyanyinya gak ada turun turun rasanya itu turun dia full pokoknya 100% rasanya onyo itu dicurahkan saat dia nyanyi lagu salah mencintai ini dan terbukti disini sekian berapa kali aku udah nge-reaksi lagu ini ya tetap aja aku masih seneng dengerin onyo nyanyi lagu salah mencintai ini yang bener-bener enak secara rasa enak secara puting dan aku salutnya onyo itu tantangan lagu ini kan mengeberat banget ya ada beberapa tantangan di lagu ini tadi saat ada tinggi onyo terukin falset juga nahan rasa di awal itu tuh onyo lakuin dengan sangat mulus banget gak ada tadi aku denger miss disitu semua itu dilakuin onyo dengan bener-bener miss win gak ada cacatnya saat dia ngelakuin ada tinggitan dan berfalset tadi bener-bener gak ada cacat bunyilah habis ini kita tungguin lagi ada geberakan lagi dari onyo apalagi atau onyo akan tampil di acara apalagi buat teman-teman semuanya jangan lupa ya buat kasih informasi ke aku lewat DM atau lewat komen kalian bisa kasih tau kalian bisa kasih tau ke aku linknya dimana di Instagram boleh di link dari Youtube boleh link dari mana aja boleh kalian kasih informasi ke aku buat teman-teman BXD semuanya yang udah gak DM aku ucap terima kasih juga yang udah kasih tau ke aku informasi terbaru dari onyo apapun itu entah itu video pendek atau video panjang terima kasih buat semuanya terima kasih juga selalu support channel aku dan jangan lupa juga buat selalu support channel aku dengan cara like komen, arun, subscribe channel Ayo Fitri dan loncengnya juga jangan lupa buat inyalin dan share juga semua sosial media kamu ya bye-bye